Sebenarnya 8.360 vial vaksin COVID-19 Sinovac kembali tiba di Kalimantan Barat Jumat pagi 8 Januari 2021. Kedatangan vaksin ini merupakan tambahan yang kedua kalinya diterima oleh Pemprov Kalbar, di mana sebelumnya selasa 5 Januari lalu Pemprov Kalbar juga telah menerima 10.000 vial vaksin dari Kementerian Kesehatan. Hingga Jumat 8 Januari jumlah vaksin COVID-19 yang diterima Pemprov Kalbar sebanyak 18.360 vial. Pendistribusian vaksin mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian bersenjata lengkap. Tiba di Pontianak vaksin dimasukkan ke dalam lemari pendingin sementara waktu sebelum didistribusikan kembali ke 14 kabupaten kota di Kalbar. 8.360 vial atau dosis vaksin COVID-19 yang dikirim oleh Bio Farma ke Kalimantan Barat. Tadi sudah kita terima yang dikawal oleh Polri menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Vaksin ini tetap masih kami simpan dulu di undang farmasi. Jadi total keseluruhan yang sudah kita terima sebanyak 18.360 vial vaksin. Ini baru akan didistribusikan setelah badan POM memberikan atau mengeluarkan emergency use authorization atau penggunaan dalam keadaan darurat. Untuk tahap pertama, penerima vaksin diprioritaskan untuk tenaga kesehatan di Kalimantan Barat. Margius RUAY TV mewartakan.